Halo semuanya, selamat datang kembali di Fast Food Manager Kita load game lagi guys, ini game kita Ini udah lama banget, gue gak mainin Karena kemarin kita fokus ke Internet Cafe Simulator 2 Tapi karena Internet Cafe Simulator 2 udah tamat Dan ini Fast Food Manager sebenernya juga udah hampir tamat Karena ini udah tinggal diulang-ulang Udah repetisi guys, ini udah repetitif banget nih Ini kita udah cukup kaya Nah, kalian boleh komen main game apa lagi Simulator yang harus gue mainkan Atau misalnya main Roblox di channel ini Komen aja guys, kalau emang kalian suka gue main Roblox di channel ini Game apa di Roblox yang harus gue mainkan, oke? Jadi sebelum kita masuk nih, atau kita mainkan Fast Food Manager Jangan lupa kalian like video ini Dan di subscribe channel ini juga guys Dan di klik tombol loncengnya Biar selalu udah penautif setiap gue upload video guys, oke? Kita langsung buka lagi botak kopinya nih guys Kita udah ada 3 restoran Ini botak kopi udah cukup terkenal ya Loh Good Walah Kok bisa ilang guys Bisa ilang loh Botak kopi kita guys Wah 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 Kopi beli 5 deh Wah 4 deh Bisa ilang Ini 4 aja Gelas kopi ya 4 juga Bisa ilang guys Susu beli 5 lah 7 Emang agak ganjil Kok bisa ilang guys ya Kocak, kocak, kocak nih guys ya Coklat Ini rumah gue lagi hujan nih guys Kedengeran gak ya ini kalian Coklat 10 Bisa ada 1 slot Kita harus liat dulu guys ya Kita harus liat dulu Kopi Donat ya guys ya Donat sama croissant Croissant dulu deh Donat dulu deh mahal ya guys ya Donat dulu nih mahal Donat mahal guys 30 Sama croissant deh Croissant 30 juga Padahal Kan bisa diambil pake tangan ya Karena udah gak bisa ya guys ya Udah gak bisa ya sekarang ya Ini abis update itu berarti guys ya Abis yang update itu guys Abis yang update itu nih Abis update jadi Gak bisa diambil pake tangan guys Oke Bikit lagi guys ya Tinggal croissant sama coklat Yang biasa Tadi kan coklat bar ya Kita harus coklat yang biasa guys Kita beli Dulu baru kita buka Dulu ya Eh soda juga guys ya Soda juga ya Soda sama Soda kita beli 50 ya Banyakan soda gak apa-apa ya 50 guys Soalnya dia gak terlalu mahal guys Dia masih Harganya oke Terus coklat yang ini Tadi coklat yang bawah Nah ini 30 juga Oke Jadi tinggal 90 dolar Kenapa stoknya abis total ya guys ya Ada apa ini guys Bisa abis total stoknya guys Kita buka dulu nih ya Ini mejanya udah banyak banget nih guys Botok kopi is open guys Botok kopi is open guys Oops Croissant croissant Taruh croissant soda Soda taruh Uh soda banyak bener gue Soda 50 ya Coklat Ini udah semuanya nih Ini Karena kenapa gak ada yang mau dateng ya guys ya Di bisnis gue Ini dateng gak? Ini mau ke botok kopi guys Nah Cakep banget Sekarang kita ke Botak hot dong dulu guys ya Kita ini kita Perbesar lagi nih Itu restoran kita guys Ini masih kosongnya gitu guys ya Lihat dulu nih stok dia guys Ini masih banyak Ini boleh langsung buka Botak hot dong langsung buka guys ya Ehhh Ini maksudnya apa ya? Maksudnya stok abis kah? Mahalan nih maksudnya guys ya Aturan oranye aja ya Warnanya nyaru-nyaru bener Nah Nah gini bener ya Ini maksudnya sama semua ya guys ya Oke Service 5 Convert 5 Oke nice Botak hot dong Ini jangan mahal-mahal bos Ini boleh mahal bos Ini jangan 8 dollar boleh 8 dollar 6 6 boleh Ini kemahalan Nah Off stock ya Kroesan abis juga Kroesan disini Kroesan abis ya Disini ya Kita berarti butuh modal gede nih Ntar cek profit dulu Profit guys Waduh Masih dikit nih Masih dikit nih guys ya 6 dollar 6 dollar Dulis kita apa lagi ya guys ya Harus sampe tamat nih guys Ini nih gak ada duit gue gak ada duit Belum ada duit guys Belum ada duit guys kita guys Belum ada duit kita harus kumpul duit-duit banyak nih guys Udah 98 dollar guys Gua tau kopi gue udah gak rame deh sekarang guys Gak kayak pas awal-awal Kenapa ya Kenapa orang udah gak mau duduk-duduk disini ya guys ya Kenapa ya guys ya Gara-gara ini ya Gara-gara ini ya Gara-gara ini ya guys ya Masih gara-gara ginian guys Kemarin rame loh Yang duduk disini guys Masih gara-gara ginian sih Benda-genda aja deh Ya ya guys ya Iya ya ya Baran sampe ngantri-ngantri guys Duduk-duduknya guys Apa Tetap ada suaranya bangku di depan situ guys Hmm ini coba gue taruh di bar gue deh gue taruh di botok kodong guys apakah ini bisa rame lagi guys gak ada yang mau duduk guys sekarang guys ini apa ya kemarin kemarin ada nih orang mau duduk-duduk disini guys kotor apa gimana nih musim salju orang gak mau duduk di depan bro gimana nih bro kacau banget nih pak burhan gak ada yang mau nongkrong sekarang disitu guys kacau 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 pusing pak labuan sebagai pebisnis sebagai pebisnis kalau misalnya satu ada yang kinerenya kurang bagus nih pusing juga nih guys bisnis kita berantakan nih loh kayak gini nih loh kayak gini konsepnya nih guys eh orang mana nih ini gak bisa ini bisa ya ini bisa oke oh ini tempat gue nih oh di belakang sini tempat gue juga baik emang harus di belakangnya cuy ini juga boleh ini juga boleh baik oke ini muter tuh lama banget nih guys ya tebel banget gue muterinnya nih lama banget guys oke ini udah bagus banget nih harusnya ini jadi rame guys ya what what berantakan ya gak rapi ya guys yang ini ya nah udah ada yang duduk udah ada yang duduk nih brother keren nih jadi gak rapi tapi ini ada satu meja sendiri disini guys gimana ceritanya ada satu meja sendiri gitu jadi gak rapi gini bos jadi jelek gini bos beda warna gini jelek ya guys ya nah iya ya nah ini emat jelek bener guys larger beer eh kotak-kotong abis ini guys oh sekarang udah deh guys tau apa aja yang abis guys oh gue buang dulu lah oke ini mejanya udah bagus seharusnya rating kita tuh nambah guys disini guys tuh service sama comfort udah 55 guys oke kita liat guys disitu apakah mejanya udah keisi lagi guys atau belum guys kita harus cek dulu nih terus cek and re-check guys kok masih belum ya guys ya kenapa ya kenapa mereka gak mau nongkrong lagi guys ya duduk dong disini dong masa profit gue jadi cuma segitu guys eh salah nih 79 dolar doang guys kemarin hampir ratusan loh guys kita ya udah gak mau ada yang duduk disini guys ya aneh ya guys ya aneh gak sih guys ada yang salah guys sama dunia ini tuh ada yang salah apa sih guys coba ya coba ya gue tata ulang nih guys masa iya profit itu jadi berkurang hampir bangkrut guys bisnis yang kita udah jalankan selama ini guys duduk dong duduk bro 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 ayo ayo bawa otak kopi kembali nih bawa otak kopi kembali kemarin internet kapisi simulator udah tamat sekarang kita lanjutkan ini tapi gak ada yang duduk sekarang guys ya kemarin ini udah padat nih orang-orang ngumpul disini jadi tempat nongkrong apa ada ini ya apa mereka curang guys mereka melakukan kecurangan kah apa yang salah ya garbage rating aman ini aman profitnya itu loh guys jadi 96 dolar doang guys license 25 dolar per week kan ini apa draft beer license ini juga eh 100 dolar per week kita gak ada duitnya bos yuk kita gak ada duitnya bos learning udah ini semua udah guys good for the worker ini udah terus kebab make coffee open shop hair worker cooking burger kan ini kenapa kita auto jadi sepi lebih lebih ke situ sebenernya oh ini gede banget yang ini guys ini bukan masalah ini gue jadi kenapa sepi bener guys kemarin bisa adain duduk ya guys karena jadi sepi ini nih cuma 200 dolar guys profit gue guys apa gak boleh jual donat yang disitu ya yang disitu gak boleh jual donat kali guys ya nih donat minuman-minuman harus disini kali ya udah tutup udah tutup ini gitu ya guys ya jadi gak boleh ada donat guys jadi orang kalau mau cari donat botak kopi bener gak guys bener gak kalian ngerti maksud gue guys ya kayak gitu kali ya jadi kebagi nih kalau kayak gitu ceritanya guys sekarang kalau mau cari donat ke botak kopi guys ya coba nih kita coba kita coba nih guys ya feeling gue sih begitu nih feeling-feelingan aja kita emang open botak kopi open ini udah berantakan banget gak bisa nih tempat gym ya profit kita menurun drastis guys berarti yang disini kita hampir bangkrut nih guys ya yang disini aduh gak bisa nih oh gak bisa dikurang nih guys nih birnya eh kurang bir deh bir kuning atau bir hitam kuning sama hitam dia kurang nih sih kuning sama hitam kutem gak sih kuning hitam kurang deh kalau disini gue bikinnya tempat kopi juga mantep dong guys ya 150 dolar guys 150 dolar orang ono uang nih gak ada duit botol kuning orange beer bener ya orange beer sama ini apa nih orange gigi polar oh ini juga mati sih gitu kotak kotong 5 orange 5 polar 5 croissant croissant gak usah deh croissant gak usah biut kita tinggal 12 dolar ya ampun gimana ceritanya nih gimana ceritanya nih bos yuk waduh 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 nah disini rame nih guys disini rame nih guys kita balik ke botong kopi guys hampir bangkrut nih botong kopi berjepik kita harus mengeluarkan inovasi-inovasi baru guys biar bisnis kita gak bangkrut guys kita harus mengeluarkan inovasi alhamdulillah guys kembali rame lagi guys nah ini baru botong kopi sesungguhnya guys berarti kemarin bener gara-gara disini guys ya bener berarti kemarin guys berarti emang harus di belakang dari ininya guys bootnya ya guys ya oke 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 kita udah mulai ngerti berarti gue bisa tambah satu lagi guys ini guys ya ini baru bener guys profit set 300 dolar itu baru bener semua masih aman lagi pula kita gak bisa tambah apa-apa kita 12 dolar guys ini akan kita percepat dulu guys sedikit guys ya let's go oke sudah tutup kita langsung tidur untuk mendapatkan uang guys ya kita lihat profit kita 1.700 dan 325 ini baru yang namanya botong kopi guys ya kita hampir bangkrut di video hari ini guys ya cuma gak jadi bangkrut karena ternyata memang kita gak bisa taruh property di depan stand kita guys dan kita akhirnya finally kita bisa membeli namanya apa itu yang buat bikin kebab gue mau nyebut sosis kebab oke botok kopi donat hilang guys ya gak ada keroisan donat nah ini anaknya yang sekarang update sekarang guys udah di cash tau tuh donat keroisan donat keroisan botok kopi botok kopi botok kopi gitu ya guys tau langsung jadi kita tau apa yang habis guys ya donat sabar sabar iya iya sabar sabar donat donat beli 30 langsung donat keroisan keroisan juga beli 30 aja langsung banyak langsung belinya terus coklat oh bukan coklat yang biasa berarti habis ya coklat habis beli 30 juga ini boleh beli kopi seharusnya masih banyak susu beli 3 lagi 2 aja gak apa-apa inventory masih ada banyak guys ya sayang kalau misalnya kita gak isi guys 16 coklat bar oke semua udah ya udah 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 oke siap kita siap kita siap soda soda udah udah beli kan oh sodanya abis total guys sodanya abis total guys oke kalau gitu deh abis total oke deh langsung deh kita siap guys ya botak kopi kita restock soalnya kenapa gak restocknya pas malem-malem kita gak ada duit nih malem-malem duitnya kan dia masuknya pas kita tidur guys ya tenang-tenang tenang-tenang semua tenang semua aman aman roisan aman semua sugar stick aman ya kopi masih aman kopi air aman semua sugar stick copy cup 100 aman banget nih eh jatuh semua guys misalnya tuh guys ada yang jatuh-jatuhan guys oke coklat udah ya coklat bars tinggal coklat ada yang jatuh-jatuhan guys waduh waduh donat kita bos oh gue tau kasih aja ini masih masih dibungkus ya masih dibungkus nih Pak Burhan Pak Burhan biar seneng Pak Burhan dibeli dibuang mubazir guys ya gak boleh buang makanan guys gak boleh dibuang ini kita kasih Pak Burhan Pak Burhan mantap ya Pak Burhan ya tinggal dibuang botok kopi aman sekarang kita ke botak hot dong dulu guys ya botak hot dong nih apa yang kurang dari botak hot dong abis itu kita baru beli alat panggang buat si kebab kita guys ya restoran kebab kita nih guys ya hampir kita bangkrut guys hampir kita bangkrut guys botak hot dong apa nih yang kosong dia restoran sih aman ya aman banget itu oke kita siap-siap beli guys ya inventory kita kosong kita siap-siap beli alat panggang-alat panggang nih guys kita masuk ke ruangan ini oke kita lihat to do list yang pertama guys ya press grill kebab grill vegetable tray oke press ini ya press grill 150 dolar kita beli satu ini kita ini guys ya yang kemarin ya kebab grill 250 dolar vegetable tray 25 dolar terus apalagi guys cutting board knife stand cutting board and knife stand cutting board bukan disini guys cutting board knife stand oke vegetable tray udah semuanya guys ya set price for good nah disini tidak ada apakah disini oh ini dia guys cutting board beli berapa nih satu aja mark knife stand igi bir igi bir abis guys sama ini kayaknya abis juga ya dogi bir kurang satu oke biar penuh gak aja guys biar penuh ya guys biar penuh guys ya ini kita belum ada karyawan ya guys ya masih belum ada karyawan guys si kebab kita guys ya ini bakal pusing banget nih cara bikin kebab ya guys ini gak apa-apa ya sama juga berbisnis awal-awal memang pusing lama-lama makin pusing bisnis kalo udah makin lama-makin lama pasti makin pusing guys ya gak mungkin malah makin santai guys makin besar bisnis sekalian ya memang sudah bisa ditinggal ya tapi pasti makin pusing karena kalian harus berinovatif terus guys biar rasa ada gebrakan-gebrakan baru potak kotong coffee machine gak ada emang kita gak jualan ini dia coffee machine emang gak belum disitu belum guys ya harus gini ya ya gini gini bentar gak sih guys bentar ya ini buat motong-motong pisau disini ini buat tayuran oke dulu list pertama udah selesai terus tinggal beli daging, kebab terus setting harga kita siap kita siap kita siap donat abis botok kotong donat abis kita sudah siap guys ya tinggal kurusin yang kebab-kebaban nih guys nih daging itu udah mulai beli daging guys daging 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 kumbar, tomato, carrot oke meat ini ya kebab meat kebab ntar gak sama gak ya guys french fries sosis, no piggy bear oke kebab kita beli 5 burger buns hot dog buns no sebenernya apa sih bukan gitu iya iya beli 5 juga deh semua 5-5-5 aja guys tomato 5 oke 5 hot dog stand no cheese cheese disuruh gak ya guys ya enggak ya carrots in the package kecap mayonnaise beer cups kebab ini dia eh carrots 3 5 udah selesai guys gak capek mayonnaise masih bisa 2 mayonnaise 5 juga 5 juga wah pas restoran kebab kita udah bisa kita buka guys let's go let's go udah bisa kita buka nih guys ya tapi ini kebab doang guys ya gak ada donat gak ada apa-apa guys ya masih harus belajar nih guys semuanya harus kita pelajarin dulu guys piggy bear beer pack missing gak ada deh maaf deh gue harus ini dulu deh gue harus ini dulu deh masalahnya gue harus taruh disini kalau gak berantakan nih tuh kalau gak berantakan nah kan itu aja begitu tuh kenapa harusnya gitu dia tembus bos yaudah lah ya ini gue taruh-taruh dulu disini saus saus udah semua ya tinggal daging ya daging taruh di oke learning cooking kebab seharusnya dua guys kenapa dia bisa begitu guys sayurannya diciprat dulu diciprat guys ya terus ambil taruh tomot taruh tomot taruh ticat bread oke kok dia bisa sayurannya jadi serapih itu cok kok gitu aduh udah nih sampai begitu masih ada udah 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 baik 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 mohon maaf nih ini seharusnya bisa potong-potong dong kayak yang begini dong harus digunting-gunting dulu pakai pisau oh iya baik udah tutup bos bos kalau udah tutup begini mohon maaf nih ya mohon maaf aja nih ini inventario gue penuh bet penuh kepenuhan butuh berarti yang namanya karyawan kalau udah begini ini udah kepenuhan bener nih coba deh gue ambil mohon maaf oh enggak 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 ini aja ini aja meja panjang guys meja panjang tuh bikin jelek di botak kopi guys gue ambil gue ambil gue taruh di kebap biar semuanya rata guys ya ini buat di kebap nih guys meja panjang ini guys nah ini nih ini buat buat di kebap cocok nih guys ya cocok buat di kebap kita copotin dulu semua guys orang makan kebap emang kayak gini guys duduknya duduk kereta guys ya pasang terus kita nanti urus karyawan-karyawan ya guys langsungnya pake karyawan deh gue pengen tamatin ini game cepet-cepet guys ya sama kalian kan udah komen game apalagi harus kita mainin guys ya biar setiap game yang kita mainin tamat-tamat-tamat-tamat-tamat-tamat-tamat guys biar mantep-mantep respect guys ya taruh mejanya guys di belakang lagi nih biar langsung bisa pake karyawan guys ini guys biar mantep guys ini taruh aja ya kok disampingnya dia bisa kok bisa guys samping persis guys mantep guys tangku nih guys oke 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 oke terus get a license to sell draft beer nah ini udah bisa langsung pake staff oh dapetin 2.000 dolar dulu bos 2.000 dolar dulu bos udah bisa nih udah langsung 2.000 dolar nih gue nih woy woy udah langsung bisa pake karyawan guys oke kita tidur biar uang kita bertambah dan ini berarti masalah kebabnya di video besok kita kebab kita udah ada karyawannya guys ya udah ada karyawannya kita bisa langsung 4.600 4.600 kita udah bisa langsung stand for draft beer 1.000 dolar siap ini di video besok kita save dulu kita save dulu ini di video besok guys ya dan ini kita bakal sayar karyawan buat kebab kita jadi kebab kita udah aman banget guys ya oke video tutup sini kalau kalian suka nonton video ini jangan lupa di like dan di subscribe channel ini di klik youtube loncengnya biar selalu dapet notif setiap 2 upload video sampai berjumpa di video selanjutnya guys thank you asas goy signing out bye bye bye